Lutut adalah salah satu sendi paling besar dan paling kompleks di tubuh. Gunanya untuk menopang tubuh sehari-hari dalam berjalan, berlari, dan juga naik turun tangga. Yang menyebabkan lutut rentan terhadap cedera dan mengakibatkan rasa nyeri di lutut. Gejala pada lutut dapat tergantung dari penyebab maupun tingkat keparahannya. Misalnya jika Anda banyak beraktifitas ataupun berlebihan berolahraga dapat terjadi cedera. Yang kedua bisa terjadi rasa kekakuan atau rasa sulit menekuk atau meluruskan lutut. Dan bunyi pada lutut atau juga rasa lemas dan tidak stabil di lutut Anda. Penyebab nyeri lutut bermacam-macam. Apabila usia semakin tua maka akan semakin sering terjadi nyeri di lutut. Karena lutut sering digunakan sehingga akan menjadi aus atau bisa terjadi robekan di sendi lutut. Yang kedua apabila kita mempunyai berat badan yang berlebih. Berat badan yang berlebih tentu akan mengakibatkan beban berlebih pada lutut. Yang ketiga adalah cedera saat berolahraga. Cedera saat berolahraga bisa terjadi akibat ketegangan otot, terkilir, robekan pada sendi, otot atau tulang rawan. Dan juga bisa terjadi kursitis atau penumpukan cairan pada sendi. Dalam cara sehat kali ini, saya akan memberikan tips gerakan-gerakan yang Anda bisa lakukan di rumah untuk meredakan nyeri dan memperkuat sendi lutut Anda. Gerakan yang dapat Anda lakukan untuk meredakan nyeri dan memperkuat sendi lutut di rumah dan dilakukan dalam keadaan duduk adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda bisa melakukannya dengan atau tanpa resistant bench. Tingjak resistant bench, buka paha selebar panggul, lalu tarik lutut ke arah dada. Rasakan, tarikan, otot, paha bagian depan. Ganti kaki satunya. Lakukan gerakan dengan perlahan saja. Gerakan kedua. Anda dapat melakukannya tanpa resistant bench. Namun apabila ingin menambah tekanan atau manfaat, Anda bisa memanfaatkan resistant bench seperti ini. Gerakan yang kedua adalah ekstensi lutut atau meluruskan sendi lutut. Ingat, kaki terbuka sejajar dengan panggul. Luruskan kaki sejajar dengan lutut seperti ini. Rasakan tarikan di otot paha bagian depan dan otot paha bagian belakang. Ganti sebelahnya, lalu angkat lurus kaki ke depan sejajar dengan lutut seperti gerakan menendang. Dilakukan sebanyak 2 kali repetisi selama 30 detik. Untuk menambah manfaat, Anda bisa meluruskan telapak kaki seperti ini. Selanjutnya, gerakan ketiga. Naikkan resistant bench ke arah paha. Rapatkan kedua paha seperti ini. Lalu gerakan yang ketiga ini adalah untuk menguatkan otot paha bagian samping. Gerakannya berupa membuka paha seperti ini. Rasakan tekanan atau tarikan di otot paha bagian samping. Dilakukan selama 30 detik dan 2 kali pengulangan. Gerakan kelima adalah berupa menjinjit dari ujung jari ke tumit seperti ini. Ini gunanya adalah untuk memperkuat otot bagian betis. Dengan otot betis yang kuat, maka akan mengurangi beban lutut. Sehingga dapat mengurangi nyeri di sendi lutut. Rasakan tarikan pada otot betis. Dengan otot betis yang kuat, maka akan mengurangi beban pada lutut. Sehingga juga dapat mengurangi nyeri pada lutut. Gerakan selanjutnya adalah gerakan untuk memperkuat otot-otot di bagian paha belakang atau hamstring. Gerakannya adalah salah satu kaki diletakkan di depan seperti ini. Lalu seolah-olah gerakannya akan menekuk ke belakang. Namun tekan, tumit Anda ke lantai dan kontraksikan seperti ini. Rasakan tegangan atau tarikan pada paha bagian belakang. Tahan kontraksi selama 3 sampai 5 detik. Rasakan tegangan di bagian paha belakang. Gerakan terakhir adalah untuk memperkuat otot paha bagian dalam. Kita dapat menggunakan bola atau apapun yang ada di rumah. Misalnya bantal dilipat menjadi dua juga bisa. Letakkan bola di antara kedua lutut seperti ini. Lalu rapatkan kedua atau kontraksikan kedua paha Anda. Rasakan tarikan atau tegangan di paha bagian dalam. Tahan kontraksi selama 3 sampai 5 detik. Lalu rilekskan kembali. Tahan lagi selama 3 sampai 5 detik. Lalu rilekskan kembali. Rasakan tekanan, tegangan, tarikan pada otot paha bagian dalam. Tadi adalah contoh gerakan-gerakan yang Anda dapat lakukan di rumah untuk memperkuat otot paha dan juga otot betis untuk meringankan nyeri lutut Anda. Saya Dr. Lilir Amalini, spesialis saraf untuk Hidup Sehat Plus.